Billy Joe Saunders, petinju parpasional kelahiran Inggris pada 30 Agustus 1989. Dikastikan telah siap untuk menjadikan pertarungan besarnya menghadapi Canelo Alparez pada 8 Mei 2021 mendatang. Yaitu dalam pertarungan yang mempeributkan empat gelar sekaligus yaitu gelar WBC, WBA, WBO, dan Ring Magazine. Bahkan Billy Joe Saunders menyebut pengumuman resmi itu dengan membuat video di Instagram live-nya dengan menggunakan culemek yang mengembarkan penis palsu. Baiklah, saya hanya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Canelo Alparez. Saya adalah penggemar berat. Saya sudah lama berlatih untuk hal ini dan saya sudah menunggu sangat lama. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini, tutur Joe Saunders. Sejauh ini, Billy Joe Saunders telah berhasil mencatatkan 30 pertarungan tanpa kekalahan dan tanpa hasil imbang di sepanjang karir profesionalnya. Namun mari kita lihat apakah Billy Joe Saunders masih dapat mempertahankan sebuah gelar WBO yang dia miliki dan menambah daftar kemenangannya saat menghadapi Canelo Alparez pada 8 Mei mendatang. Atau kalau dia akan menyerah dan mencatatkan kekalahan pertamanya di sepanjang karir profesionalnya? Namun sebelum pertarungan ke-2 petinju ini digelar, mari kita lihat beberapa kemenangan K.O. Billy Joe Saunders di sepanjang karir profesionalnya. 1. Joe Saunders vs Matt Skripal Pada pertandingan yang dikelar di Manchester Inggris pada 18 Juli 2009 ini, Joe Saunders berhasil menghentikan Matt Skripal di ronde yang ke-2. Setelah melepaskan berbagai kombinasi pukulan yang menekan Matt Skripal di pinggiran ring, akhirnya wasit pertarungan memutuskan untuk menghentikan pertarungan ini dengan kemenangan T.K.O. untuk Joe Saunders. 2. Joe Saunders vs Tony Hill Pada pertandingan yang dikelar pada 28 April 2012 di Royal Albert Hall di Inggris ini, Billy Joe Saunders yang berusia 22 tahun pada saat itu berhasil menghentikan Tony Hill, hanya dalam waktu 30 detik saja. Di ronde pertama ini, Billy Joe Saunders memburuk dari Tony Hill dengan rentetan pukulan tanpa henti di pojok ring. Melihat hal itu, wasit pertarungan pun harus menghentikan pertarungan dan memberikan kemenangan T.K.O. kepada Joe Saunders. 3. Joe Saunders vs Jared Pletcher Billy Joe Saunders berada dalam kaya yang sangat kasat, dia mengalahkan penantang Australia ini yaitu Jared Pletcher. Saat menjalani duel untuk mempertahankan gelar persemakmuran Inggris yang dia miliki. Di ronde kedua pertarungan ini, Joe Saunders melepaskan beberapa kali kombinasi pukulan yang sangat baik. Dan berhasil menjatuhkan Pletcher untuk pertama kalinya, namun Jared Pletcher terlihat langsung bangkit kembali untuk menanjutkan pertarungannya. Namun hal itu tidak bertahan lama karena tidak lama kemudian Billy Joe Saunders, kembali melepaskan kombinasi pukulan di pojok ring kepada Jared Pletcher. Yang memaksa wasit menghentikan pertarungan ini dan memberikan kemenangan T.K.O. kepada Joe Saunders. 4. Joe Saunders vs Emanuele, Belanda Murat Pada pertarungan ini, Billy Joe Saunders sukses merebut gelar kelas menengah Eropa yang kosong pada saat itu. Pada pertandingan yang digelar di Manchester Inggris ini, Billy Joe Saunders berhasil menghentikan perjuangan Belanda Murat di ronde yang kedilapa. Setelah Billy Joe Saunders mengirimnya ketadirung dengan pukulan huk kanan yang sangat keras. 5. Joe Saunders vs Ewan Bloyer Pada pertandingan yang digelar pada 24 Juli 2015 di Arena London di Inggris ini, Joe Saunders berhasil memukul K.O. Ewan Bloyer di ronde yang keempat. Namun setelah pertandingan usai, banyak pihak yang berdebat mengenai tujuan dari pertarungan ini bagi seorang Joe Saunders. Banyak pihak berangkapan bahwa Billy Joe Saunders hanya mencari latihan dan bukan tantangan saat melawan Ewan Bloyer pada pertarungan ini. Yaitu sebagai salah satu persiapan Saunders untuk menghadapi juara kelas menengah WBO Anduli yang sudah disepakati. 6. Joe Saunders vs Esteban Korekes Oh Kepada Billy Joe Saunders selamat menikmati selamat menikmati